Masyarakat sekarang ini telah masuk ke dalam kehidupan yang dipenuhi oleh jaringan internet Dan oleh Manuel Castel, masyarakat seperti ini disebut sebagai network society atau masyarakat jaringan Karakter masyarakat jaringan adalah masyarakat yang tidak lepas dari teknologi informasi, komunikasi, metro elektronika, dan lain sebagainya Nah itu, jadi era sekarang adalah era masyarakat jaringan atau disebut sebagai network society oleh Manuel Castel Dimana kehidupan masyarakat sudah tidak bisa dilepaskan dari peranan alat-alat teknologi Peranan teknologi komunikasi, informasi, dan masyarakat terhubung dalam satu jaringan internet Mereka bisa membuat katakanlah jaringan berbasis internet di berbagai lingkungan tempat mereka ada Nah inilah era masyarakat jaring Era masyarakat yang berjejaring satu sama lain Era jejaring ini adalah era yang sangat mendukung berbagai aktivitas ekonomi jaringan Berbagai kerjasama-kerjasama, berbagai langkah-langkah gotong royong termasuk desisi ekonomi Itu amat dimungkinkan dilakukan di era masyarakat jaring ini Kenapa? Karena dukungan teknologi informasi, teknologi komunikasi yang luar biasa Dengan demikian langkah-langkah ekonomi pun menjadi mengglobal Jaringannya menjadi jaringan global karena basis teknologi yang global pula Nah itulah era sekarang yang oleh Manuel Castel disebut sebagai era jaringan atau network society Saya kira itu sedikit tentang Manuel Castel tentang network society Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe